Partai yang besar, yang secara jumlah membuat pemenuhan persaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat mulia, kami akan insya Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Dan seperti kita perjuangkan bersama-sama di Jakarta kemarin, sama kesetaraan keadilan di dalam berbagai kebijakan di Jakarta. Jadi suasana hari ini, suasana yang guyuk, semi-reunian, karena biasanya kita juga ngobrol-ngobrol, diskusi di Jakarta, dan kali ini ngobrol di Posko Partai Buruh. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman di Partai Buruh, dan juga terima kasih buat teman-teman media. Demikian. Pak, kemarin kita ketemu di IPN itu, kemarin dipotol oleh buku yang diposting ke Instagram. Bapak juga bilang sudah belajar soal ideologi, ini ideologinya apa yang sudah Bapak belajar setengahnya sehari terakhir? Sebetulnya, kalau gini, pertama saya terima kasih, apresiasi, karena pertemuannya adalah pertemuan membicarakan tentang Indonesia masa depan. Masa kini dan masa depan. Tentang dunia, tentang gagasan, tentang kebangsaan, tentang jembatan antar berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang kemarin menjadi fokus dari pembicaraan kita. Itu yang saya betul-betul apresiasi. Karena diskusi dengan teman-teman di PDI Perjuangan, itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral, bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya. Tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran-pemikiran Pung Karno, tentang pemikiran-pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran-pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan. Dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin. Bukan pertemuan yang sekedar membicarakan yang kecil-kecil. Dan menurut mereka itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini. Bicarakan hal-hal yang menyangkut ideologi ini. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada saya. Dan di akhir saya diberi buku. Nah bukunya saya tunjukkan kepada teman-teman. Walaupun saya sendiri kalau bicara buku ya alhamdulillah. Buku-buku seperti di bawah bendera revolusi sudah dibaca dari zaman kuliah. Tapi ini adalah buku-buku bukan sekedar jumlahnya dan judulnya. Tapi pesan bahwa politik itu lebih dari sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Politik ini lebih dari sekedar soal diteruskan oleh anak, cucu, dan saudara. Politik ini lebih dari sekedar soal elektoral. Tapi politik ini adalah tentang gagasan. Dan gagasan itu adalah tentang Indonesia.